Hai yo ilur selamat datang di galerinya seputar otomotif di depan saya ada motor Suzuki GSX-R150 GSX ini terdapat beberapa varian dari yang mulai key shutter sampai yang tipe ABS namun yang di depan saya ini varian keyless nya lho dimana untuk harganya ini dibanderol sekitar kurang lebih 33 jutaan jadi terpaut sekitar 2 juta dibandingkan tipe ABS bisa dikatakan motor ini motor termurah yang memiliki full firing 150 cc oke lor untuk mau tahu lebih lanjut simak terus ya selamat menikmati motor GSX-R150 ini cukup bisa menandingi motorsport 150cc yang dibanderol cukup mahal kompetitornya untuk varian yang di depan saya ini matte blue ini juga warna cukup baru ada matte red juga untuk urusan di bagian headlamp pencahayaannya sudah mengadopsi pencahayaan LED jadi cukup terang dan awet di sini desain lampu sehnya terpisah namun ini cukup mengganggu ya karena terlihat lebih panjang dan menonjol keluar lor suspensi menggunakan teleskopik dan veleknya caswil motifnya cukup keren dimana di bagian velek ini terdapat rim dekal dan coraknya ini bagus nih dengan perpaduan dua warna untuk ukuran banyak sendiri profilnya memakai 90 per 80 ring 17 tentunya sudah tubeless ya piringan cakramnya juga berdiameter cukup besar wavy display dengan kaliper dual piston mungkin kalau beli motor ini meski di upgrade ya untuk suspensi menggunakan upside down ini pasti lebih gagah lor disini ada emblem GSX-R motor ini terbilang sangat ringan karena memiliki bobot hanya 131 kg lor dimana kompetitor R15 itu 137 terus yang CBR itu 135 jadi ini sangat ringan untuk sektor di dapur pacu si motor GSX ini dia dilengkapi mesin DOHC 4 katup berkapasitas 147 cc yang dioptimalkan 6 percepatan jadi ini bisa mengeluarkan tenaga maksimal sebesar 14,1 kW pada putaran mesin 10500 RPM sedangkan torsi puncaknya mencapai 14 Nm pada putaran 9000 RPM nah cukup bertenaga kan nah di bagian handle kiri terdapat pengaturan high beam low beam pas beam lampu sen serta klakson untuk setang ini cukup keren ya desainnya tuh bagus ini lor memang terlihat lebih menunduk sedikit speedometer juga imut banget kecil dan ini sudah full digital semua lengkap pengaturannya disitu di bagian handle kanan terdapat engine cut off tentunya sudah ada mode hazard serta electric starter nah ini kelebihannya jadi sudah menggunakan keyless dengan harga yang segi tulur gimana oke toh dan untuk kapasitas tanki bensinnya ini menampung 11 liter dan untuk membuka tanki bensinnya menggunakan anak kunci yang ada di keyless itu bisa dilepas lor desain tanki nya juga bagus ya terdapat lekukan-lekukan yang terlihat berkarakter joknya juga ini lebar jadi enaklah untuk diduluki terdapat anak kunci ini membuka bagasi di belakang tinggi joknya ini mencapai 785 mm dan ini desain tampak belakang gesek untuk yang bagian belakang ini masih menggunakan bolak dan motor ini memiliki lebar 700 mm panjangnya mencapai sekitar 2 meteran lor di bagian desain sparkboard terlihat melebar dengan lampu shen yang terpisah memang desainnya kurang minimalis ya di sparkboard dan lampu shennya tuh kurang minimalis lor terdapat reflektor di bagian sparkboard nya dan motor ini memiliki jarak pijak kakinya 160 mm padahal untuk tingginya ini juga mencapai sekitar 1 meteran lor desain knalpot nya ya mirip dengan ini ya mirip ninja ya terlihat gede juga di kebelakang semakin melebar dengan kombinasi dua warna silver dan hitam untuk urusan di bagian kaki-kaki belakang ini fileknya tentunya senada dengan yang depan khas wheel dengan list kombinasi dua warna rim dekal ini keren lor untuk profil banyak sendiri ini memakai ukuran 130 per 70 ring 17 sudah tubeless ya nah di urusan diameter cakram nya itu juga sudah wavy disk break namun memang lebih kecil dibandingkan yang depan dengan kaliper satu piston dan GSX ini sudah menggunakan fitur assistant system dimana mesin dan otomatis langsung menyala cukup sekali pencet di bagian suspensi belakang swing arm monoshock warna hitam ini memang masih standar di bagian sini ada pijakan kaki belakang aluminium yang depan juga sama lalu kita bicara untuk kelebihan dan kekurangan motor ini kelebihannya dulu harganya cukup terjangkau memiliki desain agresif banyak juga sudah tubeless depan belakang speedometer juga sudah full digital dimana fiturnya sudah assistant system dan untuk kekurangannya sendiri motor ini belum menggunakan suspensi upside down belum ada fitur assist dan slipper cut yang dimana itu kinerja kopling lebih ringan oke lalur dan segitu aja review singkatnya onjolali tinggal no like salam tulur otomotif selamat menikmati selamat menikmati serangan menikmati selamat menikmati